Intro Perkenalkan nama saya Noruf Walziar Dari program studia 1 parmasi angkatan 2017 Perkenalkan nama saya Sri Apo Melinia Dari program studia 1 parmasi angkatan 2018 Perkenalkan nama saya Noruf Walziar Rahma S1 parmasi angkatan 2017 Perkenalkan nama saya Ramitma Program studia 1 parmasi angkatan 2017 Nama saya Mola Anak Saya dari program studia 3 parmasi Masa 5 Kalau menurut saya program kreativitas mahasiswa merupakan program yang ditujukan untuk mewujudkan dan menimbulkan inovasi dari mahasiswa Kalau menurut saya PKM atau program kreativitas mahasiswa merupakan suatu wadah untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa yang berguna bagi masyarakat puas PKM merupakan kreativitas mahasiswa merupakan kreativitas mahasiswa yang diselenggarkan oleh RISTIPTI yang merupakan ajang yang bergensi tingkat nasional Menurut saya PKM itu merupakan suatu wadah untuk menuangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa PKM itu kan singkatkan dari program kreativitas mahasiswa Kreativitas mahasiswa untuk membuat suatu hal yang baru Dan juga bisa diterima oleh masyarakat Dibuat dalam program kreativitas mahasiswa Kreativitas mahasiswa Kreativitas mahasiswa Kreativitas mahasiswa Disini yang pilih adalah PKM yaitu PKM dengan bidang wirausahaan Wirausahaan Karena ingin menciptakan produk dengan inovasi baru dalam kemasan yang modern dengan bahan berbasis bahan alam Selain itu kami juga ingin mengenal akan lebih luas mengenai panah menahas dari�avia yaitu daun berindang agar lebih dikenal oleh masyarakat Inggris. Awal mula kami memilih PKMK ini, sebenarnya kami memilih PKMP untuk tiga orang. Tetapi karena terkendalakan satu angkatan, maka kami mencari dua orang adik tingkat agar menjadi PKMK. Untuk alasan lainnya, disini untuk meningkatkan UNKR Indonesia dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap pelabur kota. Awalnya untuk menangkap lepasan di bidang perusahaan dan juga berarti kuliah. Tapi kita tidak tahu ke depannya nanti sukses di mana, dan juga nanti kita mudah-mudahan ya sukses di bidang bisnis. Banyak mendapatkan relasi baru, mendapatkan pengalaman yang berada, dan juga bisa meningkatkan pengetahuan diri. Untuk pesannya, untuk kita semua, beri dan tunjukkan pada dunia apa yang kita miliki. Tetap berusaha, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa berdoa, dan tetap berusaha. Semangat! Semangat! Untuk pesannya sendiri, kami jadi mendapatkan ilmu dari universitas lain, serta mendapatkan semangat buang dari teman-teman yang telah mengikuti timnas. Dan juga, untuk dunia itu bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya seperti skripsi. Pesannya, pastinya menantang. Karena kita juga lebih baik dengan kampus yang ada di luar ya, bahkan ke Indonesia. Pesannya, yang akan dilanjutkan tadi, kita harus menanggung tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menanggung waktu, bagian luar najiman waktu juga kan. Dan juga, apa tidak kita menanggung. Ada delapan macam jenis PKM. Selain itu, PKM penelitian, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat dan teknologi. Selain itu, ada PKM karya cipta, artikel ilmiah, gagasan tertulis, dan gagasan futuristik. Untuk tahapan mengikuti PKM di sini, yang pastinya, kita harus mengumpulkan anggota tim kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita mengusulkan proposal kita, kemudian diseleksi oleh pihak kampus. Selanjutnya, kalau lolos, nanti proposal kita tersebut akan diseleksi oleh bagian respect degree. Setelah diseleksi, maka kita akan dapat uang pendanaan, dimana di sana kita akan membuat produk. Setelah membuat produk, kita akan dilakukan penilaian rupa PKP 2. Di sana kita akan presentasi. Selanjutnya, kita akan membuat laporan akhir. Dan apabila laporan akhir kita tembus, maka kita akan masuk ke pindahan. Sebenarnya, tidak selalu sibuk juga, kan? Kita bisa saja ikut organisasi dan menjabat di beberapa organisasi. Tapi kembali lagi, pindahan kita di sini untuk mencari prestasi dan meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, dengan mengikuti PKM ini, itu adalah niat kita untuk menjadi sukses. Nah, yang harus kita persiapkan untuk mengikuti PKM ini. Yang pertama, niat yang kuat. Yang kedua, ide cemerlang. Yang ketiga, gagasan yang inovatif. Dan, siap bekerja sama dengan artian siap dibimbing dan memilih. Doa hingga restu orang tua. Yang pertama, kalian harus mengikuti apa yang dikatakan di buku kedoman. Terus, selanjutnya. Yang kedua, kalian harus mencari yang gali-gali informasi terkait PKM ini. Baik itu melalui kemahasiswaan maupun kontak person yang terdapat di akun Sibamawa. Selain itu, kita juga harus menggali informasi apakah itu dari workshop, pengunan, yang mengadakan tentang lolos timas dan pendapatan dari timas. Penolong terbesarnya adalah kita lebih berjaya diri. Nah, kan nanti kita akan menyampaikan pendapat kita ya. Nah, jadi lebih meningkatkan public speaking kita nantinya di depan banyak orang. Bagi kalian yang penasaran, ayo ganggu bersama kami di acara pelatihan PKM dan PKM. Dan juga terlepas dari yang kita jalan sekarang. Kita tidak lepas dengan yang namanya laporan. Nah, jadi, untuk lebih membiasakan diri untuk membuat laporan tadi. Seperti laporan Kudas Akhir, PKM, dan lain-lain. Itu kita akan tidak bisa menjadi lebih biasa. Membanyak, namanya laporan. Bagi kalian yang penasaran, ayo ganggu bersama kami di acara pelatihan PKM dan KTI. Dapatkan oleh BEM Pakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Bajan Masin. Saya cek Instagramnya. Di adbemparma.un.jn Dan juga dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih telah menonton!